Di mana sekarang? Di Masjid Cengho Laksamana Cengho Istirahat sebentar Yuk masuk yuk Laksamana Cengho Yuk kita lihat Prosesri Masjid Laksamana Muhammad Cengho 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 1371-1435 Mempunyai marga asli Ma atau Muhammad dan bernama He berarti damai alias San Bao berarti anak tersayang ketiga. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai Kasih San Bao, kejaan menurut di Arek Fusian. Cengho Cengho adalah keturunan etis suku Hui yang berasal dari Shiju, Bukhara di Asia Tengah, kini termasuk Provinsi Xinjiang. Suku ini turun-temurun menganut agama Islam, kemudian mereka pindah ke Kunming Provinsi Yunan, Tiongkok, barat daya dan menetap di sana. Konon dikisahkan bahwa salah satu nenek moyangnya adalah Zaidim Sheikh Samsuddin, seorang raja di Shianyang Provinsi Yunan. Dan moyangnya bernama Bai'an, kakek dari Cengho yang bernama Medina. Dan ayahnya Mirikin, sudah menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah, sehingga mereka dihormati dengan nama panggilan Haji. Haji, Haji atau Haji ya, dalam bahasa Indonesia. Ayahnya yang dipanggil sebagai Ma Haji, terkenal sangat baik dan murah hati, suka menolong kaum fakir miskin, yatim piatu dan janda duda. Sehingga amat disegani oleh masyarakat atau penunduk lingkungannya. Sejak kecil, Cengho Zenghe sudah terkesan amat pintar dan cerdas dan rendah hati. Pada saat dewasa, watak pembawaannya berkembang menjadi sangat cakep dan tampan, tulus, simpatik dan pandai bergaul. Wawasan dan visinya yang jauh ke depan sangat cernih, mantap, mudah dipahami dan diikuti. Cengho Zenghe dikenal berjasa besar sebagai juru damai selama mengikuti pasukan di bawah pimpinan Zudi, Raja Yan, yang kemudian menjadi Kaisar Yangbe. Atas jasa-jasanya disebut Kaisar Zudi, menganugrahi Made dengan Marga Zeng, serta mempromosikannya menjadi kasim perdana yang berkuasa penuh untuk memimpin kesemua kasim di istana kerajaan. Atas perintah Kaisar Dinasti Ming pada tahun 1405, Cengho atau Zenghe ditunjuk sebagai laksamana dari pasukan laut kerajaan dan sejak itu mulailah perjalanan mengarungi tujuh samudera menuju ke daerah barat. Tercatat bahwa untuk memenuhi tugasnya yaitu menjalin hubungan baik, mengembangkan kebudayaan dan perdagangan, serta menjalin dan meningkatkan komunikasi dengan negara-negara lain di dunia. Cengho atau Zenghe mempunyai pasukan terbesar saat itu yang terdiri dari 27.800 orang dan lebih dari 100 kapal. Cengho atau Zenghe merupakan muslim yang taat dan saleh, jurudamai yang ulung dalam menciptakan hubungan baik antara Tiongkok dengan negara-negara di Asia dan Afrika. Cengho atau Zenghe juga merupakan bahariwan terbesar dalam sejarah bangsa Tiongkok serta seorang perintis dalam sejarah navigasi dunia seperti tercatat dalam sejarah Cengho, Zenghe memulai perjalanan lautnya jauh lebih awal dibandingkan bangsa Eropa yaitu 87 tahun lebih awal dari Kolombus, 192 tahun lebih awal dari Vasco de Gama dan 116 tahun lebih awal dari Magelan. Selama 7 tahun mengarungi lautan daerah barat, pasukan Cengho merupakan pasukan kapal yang pertama kali melintasi samudera. India, Laut Merah, dan Pantai Timur Afrika langsung dari Tiongkok. Total perjalanan yang ditempuh adalah 160.000 mil laut, wah jauh. Atau lebih dari 200.000, 906.000, 296.000 kilometer. Kapalnya mengarungi lebih dari 50 tempat dan negara sehingga membuka 41 jalur pelayanan internasional dengan banyaknya peta pelayaran yang dihasilkan yang merupakan peta pelayaran pertama di dunia. Perjalanan Cengho memperkaya pengetahuan geografi dunia. Laksamana Cengho Mendedikasikan hidupnya untuk navigasi, merintis, dan penghubungan jalur suta dan keramik di laut. Selama perjalanannya, kapal Cengho mengunjungi banyak negara-negara Asia dan Afrika, termasuk kerajaan Majapahit di Jawa, bekas kerajaan Samboja di Palembang, dan Samudera Pasai di Aceh, Sumatera, Semarang, dan Surabaya merupakan dua pelabuhan terpenting yang sering dikunjunginya. Muslim Mahuan, pembantu dekat Laksamana Cengho yang beberapa kali mengikuti misi pelayarannya, mengisahkan pernah bertemu dengan sejumlah Muslim Tionghoa yang menetap di Jawa ketika itu di abad 15. Hal tersebut berarti bahwa Muslim Tionghoa di Indonesia telah mempunyai sejarah panjang. Pada tahun 1961, seorang ulama besar dan jenikiawan Islam Indonesia terkemuka, Puya Haji Hamkah, pernah menulis seorang Muslim dari China yang amat erat kaitannya dengan kemajuan dan perkembangan agama Islam di Indonesia dan Melayu adalah Laksamana Cenghoa. Selama 600 tahun terakhir, tempat-tempat yang pernah dijelajahi oleh Laksamana Cenghoa masih dapat ditelusuri dan diakui secara universal untuk memonumenalkan catatan dan fakta perjalanan bersejarah Laksamana Cenghoa sebagai bahariawan yang jaya. Putusan perdamaian terpuji seorang Muslim yang taat dan sales. Maka umat Muslim di Surabaya membangun Masjid Laksamana Cenghoa di tengah-tengah kota Surabaya. Kami Muslim di Surabaya bersama segenap Muslim di Indonesia merasa amat terharu dan bersyukur terlebih mengingat bahwa inilah masjid terutama di dunia yang diberi nama Cenghoa. Di samping itu, kami bertekad bulat untuk mempersembahkan jiwa tanah deraga demi bangsa tanah deraga Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia, tanah air yang kita cintai bersama. Kami berharap agar Masjid Cengho beserta pasasti yang terukir ini akan dikenang dan dibahami oleh kita masih mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa yang maha pengasih dan pengayang memberkai Laksamana Cenghoa di surga. Amin. Disumang oleh pendiri Yayasan Najib Muhammad Cenghoa di Indonesia. Ini bahasa Inggrisnya ada. Ini bahasa Mandarinnya juga ada. Jadi ini adalah masa-masa kerajaan Majapahit dan waktu itu keruntuan kerajaan keruntuan dinasti Yuan Mongol runtuh. Waktu kan jayanya Mongol kan 1300 1300an. Jadi Mongol runtuh lalu berdiri kerajaan Ming dan wajahan Ming ini sampai di tudusan Laksamana Cenghoa-nya. Kita coba menaiki ke atas apa yang ada di atas. Kita coba. Allah yang berdiri kerajaan dan seperti itu. Majap Laksamana Cenghoa. Oh, itu sekali ya Rumahnya sejuk ya Pilar-pilarnya ini besar sekali Pilarnya Cat emas Itu ada jalan turun Oh, jalan turun keluar Corak-coraknya ini Corak-corak cah ini sekali Jendelanya merah Lalu kotak-kotaknya Atas Atas Ini anak suka Wow Ini dari apa ya Coba ya Coba pegang Ini besi Ayo bapak gendong turun bisa tak? Pegangan, ayo pegangan Ini Cetnya yang mahal ini Jadi ini bukan bangunan yang Macet yang dibangun oleh Laksa Manacing Dari materialnya saja sudah berbeda jauh Tapi ini dibangun oleh masyarakat sini Untuk mempersembahkan kepada Dedikasi Laksa Manacingho Yang telah Mengawali Penyebaran Islam Di Nusantara Jadi Bahan tahannya sendiri Ini Gak mungkin dibangun Waktu Laksa Manacingho Waktu Tahun-tahun itu Zaman itu Karena udah terpesen sangat modern Ini dirismiskan pada tanggal 2008 Oleh Bupati Pasuruan Yang dibawa ini apa ya Yang dibawa ini ruang meeting Aula ya Aula